Sejumlah warga di kota Banjar, Jawa Barat mengaku belum tahu tata cara pencaplosan dan jumlah kertas suara pemilu 2024. Sebagian warga baru mengetahui jadwal pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Salah seorang warga Kelurahan Purwahar, Jahusen, mengaku saat ini belum mengetahui jadwal hari pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, ia juga belum mendapat informasi terkait pelaksanaan pemilu. Hussein juga mengaku belum mengetahui jumlah dan warna kertas suara yang akan ia pilih saat pemilu mendatang. Baik kertas suara untuk pemilihan Capres-Cawapres, DPJRI maupun pemilu legislatif atau Pilek. Namun begitu, ia memastikan akan ikut berpartisipasi mengikuti pemilihan umum dengan mendatangi tempat pemungutan suara saat hari pencaplosan nanti. Kertas suaranya kapan dapat itu belum-belum ada juga Pak? Belum. Tapi kalau pemilu nanti pencaplosan mau ikut Pak? Mau. Pencaplosan yang ikut pulang ke Purwahar, Jahusen. Warga kota Banjar lainnya, Ros mengatakan juga belum tahu cara pencaplosan. Ia juga belum tahu untuk jumlah dan warna kertas suara yang akan digunakan pada saat pencaplosan nanti. Sebab sampai saat ini belum mendapat informasi terkait berapa jumlah kertas yang akan dicoblos. Meski begitu, Ros sudah mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu yang beratang ke 14 Februari mendatang. Terpisah, Divisi Teknis KPU Kota Banjar, Joko Nur Hidayat mengatakan, sejak awal tahapan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal pelaksanaan pemilu yang 14 Februari 2024. Sedangkan warga di kota Banjar yang belum tahu cara pencaplosan pihaknya mengakui bahwa sampai saat ini belum ada sosialisasi. KPU Kota Banjar baru melaksanakan sosialisasi simulasi pencaplosan. Sementara ini, baru dilakukan bimbingan teknis kepada Badan Enhok Penyelenggaraan Pemilu. Adapun, simulasi tata cara pencaplosan surat-surat sesuai juknis harus dilakukan pada bulan Januari ini. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari mendatang. Nah, adapun nanti untuk simulasi kita rencanakan itu tanggal 30 Januari. Karena memang surat edaran itu kita harus melaksanakan pada bulan ini. Jadi, sejumlah ini belum sudah sosialisasi ke masyarakat ya? Untuk sosialisasi? Belum. Terkait simulasi? Oh, untuk simulasi belum. Belum ada ya. Sosialisasi terkait tata cara pencaplosan dan sebagainya seperti itu. Untuk sementara yang kita lakukan, ataupun dari provinsi itu baru sosialisasi ataupun bintek ke Badan Enhok. Jadi berjenjang. Bulisiin harapan rakyat wajah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!